Bearded dragon atau naga berjanggut adalah salah satu jenis reptil yang saat ini banyak diminati untuk dijadikan hewan piaraan. Reptil yang memiliki penampilan seram mirip seekor naga menjadikan binatang ini mendapat tempat di hati para pecinta reptil. Hal inilah yang juga menarik perhatian Riko warga lawaru kota Malang. Tak hanya hobi, Riko juga membudidayakan naga berjanggut ini. Menempati sebuah ruangan, Riko membudidayakan Bearded Dragon sejak 2020 lalu. Ia bilang dalam mengembang biakan Bearded Dragon diperlukan pelakuan khusus seperti tempat tertutup hingga pengatur suhu. Karena Bearded Dragon tidak menyukai suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dalam sekali bertelur, satu indukan bisa menghasilkan 16 hingga 32 butir telur. Dengan pelakuan khusus, Riko bisa menetaskan telur hingga 95 persen. Dengan tingkat keberhasilan telur yang cukup besar, tak heran jika puluhan Bearded Dragon bisa terjual setiap bulannya. Anakan Bearded Dragon yang siap dijual menurutnya setidaknya harus berusia 2 bulan. Karena melewati usia tersebut, Bearded Dragon sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perjalanan itu sekitar 1 mingguan, kurang lebih 1-2 minggu. Nah, terus untuk telurnya sendiri itu untuk menetasnya itu sekitar 1 bulan lebih. Maksimal di 2 bulan. Pelakuan telurnya sendiri nanti dibisa, dikasih tempat sendiri. Dan untuk suhunya itu harus sesuai juga. Jadi dia tidak mau terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi untuk hangatnya itu harus pas. Dalam pemasaran pemuda ini juga memanfaatkan pasar online. Selain Malang, Bogor, Surabaya, hingga Bali. Menjadi kota tujuan pemasaran Bearded Dragon ini. Dengan jenis yang bervariasi, naga berjangkut ini dijual mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp5.000.000 per ekornya. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.